Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Misri nidoakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dan masih tetap semangat Hari ini pelajaran tematik kita Akan mempelajari muatan bahasa Indonesia Sebelum mulai yuk kita buka dengan mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Dongeng Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita tidak sebenarnya Dongeng umumnya berisi tentang cerita jaman dahulu kala Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, dan tumbuhan Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita Biasanya dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Bawang merah dan bawang putih, lutung kasarung, dan malin kundang Jenis-jenis dongeng adalah sebagai berikut 1. Mite Mite adalah dongeng dengan natar berakang sejarah Yang mengandung hal-hal ajaib yang dianggap suci 2. Legenda Yaitu dongeng mengenai peristiwa yang bersejarah Suatu nama daerah atau asal-usul daerah 3. Fabel Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan Dan menceritakan tentang kehidupan mereka 4. Hikayat Yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan seseorang 5. Parabel Yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan Untuk menyampaikan pesan moral Dongeng merupakan cerita yang tidak benar terjadi Dongeng berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca Untuk menemukan pesan tersebut Kita harus membacanya dengan cermat Setelah itu kita dapat mencatat tokoh Watak tokoh, latar belakang dan peristiwa penting dalam dongeng tersebut Kita juga dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kamu sendiri Ayo kita dengarkan dongeng berikut ini Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik Pada suatu hari, kedua pohon ini sedang bercakap-cakap Hai pepaya Lihatlah tubuhku yang tinggi ini Taukah kamu? Akulah pohon yang paling disukai oleh manusia Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku Kata si kelapa Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia Buahku dapat dimakan jika sudah tua Buahku dapat dijadikan bahan masakan Oleh karena pepaya diam saja Kelapa semakin menyombongkan diri Ia berkata Batang tubuhku juga sangat kuat Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pemungkus ketupat Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun Yang kupunya ini Hebat bukan? Pepaya terdiam Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa Mengapa kamu hanya diam pepaya? Apa kelebihanmu? Pepaya menghala nafas Ia lalu berkata Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri kelapa Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun Ketika panen Aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku Oleh karena itu Pohonku tidak terlalu tinggi Sehingga Ia bisa meraihnya dengan tangan saja Ketika anak raja sakit Daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya Buahku juga manis Dan dapat melancarkan pencernaan Kelapa terdiam Ia menyadari Bahwa pepaya benar Setiap pohon Memiliki kelebihan dan kekurangan Ia pun meminta maaf kepada pepaya Selanjutnya Mister ini punya pertanyaan Kita jawab bersama-sama ya Pertanyaan pertama Siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah Ya Pohon Pepaya dan pohon kelapa Pertanyaan kedua Siapakah tokoh yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna untuk manusia? Jawabannya Ya benar sekali Pohon kelapa Pohon kelapa Ya pohon kelapa merasa dirinya berguna semua bagian tubuhnya untuk manusia Pertanyaan ketiga Siapakah tokoh yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Jawabannya adalah Betul sekali Jawabannya adalah Pohon pepaya Pertanyaan keempat Pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Pesan itu artinya Nasehat yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tersebut Teman-teman tahu jawabannya? Iya Pesannya adalah Kita tidak boleh sombong Karena setiap orang memiliki Kekurangan dan kelebihan Materi hari ini Kita cukupkan sampai disini dulu ya Semoga teman-teman Memahami materi yang hari ini misri ini sampaikan Kita tutup pelajaran hari ini Dengan mengucap Hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh